Halo gengs, welcome back to my youtube channel, kembali lagi bersama gue Ria Winta Urina di channel youtube-nya Winta Urina Ria Nah jadi hari ini tuh gue tuh lagi goes, tapi ini tuh gak direncanain banget ya, sumpah gue tuh gak ada rencana banget untuk bikin vlog hari ini Ini tuh hari ini tuh tanggal 21 Maret 2021, gue tuh lagi goes sama adik gue ke daerah Menteng Nah terus kayak tiba-tiba tuh adik gue, Kak mampir yuk ke tempatnya museumnya Sastrawiloka Ahmad Yani So, jadi gue hari ini bikin vlog dadakan dan ini lagi ada di Museum Ahmad Yani Nih alas kaki harus dilepas deh Assalamualaikum 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 Mas waktu itu Cakra Birawa, dari sini nyerbu Pak Amat Yani, anaknya itu ya, si Bapak Edi, kalau nggak salah, buat manggilin Pak Amat Yani. Tapi Edi masih kecil, membantuin keluar, kalau nggak salah ya, jadi nggak ada lupa sih. Tapi ini faktanya yang ditanya nih, bekas tembakannya. Ini bekas tembakannya, udah dilapisin lagi ya. Di sini nih Pak Amat Yani keluar buat cuci muka, disuruh datang ke istana negara, mau cuci muka sebentar sama Cakra Birawa, sampai nggak boleh, disuruh ikut sekarang juga. Pak Amat Yani di sini sempat mengarang Cakra Birawa, karena sikap yang kurang aja saat itu. Pas tutup ditembak. Ini buktinya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Di sini lima. Assalamualaikum. 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 Ngeliat Pak Amat Yani di situ sudah, sudah tersungkur. Di sini. Ini kamarnya, Kak. Tadi gue bilang Pak Amat Yani sempat melawan salah satu Cakra Birawa yang karena sikap yang kurang ajar sama Bapak, sama beliau. Ini foto-nya dia. Ini, itu gue lihat. Tadi gue bilang Pak Amat Yani sempat dipukul kayaknya, karena sikap yang kurang ajar. Assalamualaikum. Tadi coba siap. selamat menikmati ini ruang kerjaan Pak Madani ini ruang kerjaan Pak Madani ini ruang kerjaan Pak Madani biasanya kalau kalau beliau lagi ada kerjaan atau apa duduk ke disini nih di meja ini di meja yang mana? di meja ini nah ini Pak Edi nih dulu masih kecil nih beliau nih anak bontot banyak oleh penghargaan ini dari salah satu anaknya Pak Madani ini kalau gak salah deh sih yang namanya Amelia 70 menambah sededahku kalau pada besesku seperti itu jadi dampanya sepuluhnya kenapa dek? ha? ini taman sana luar itu samping mana taman sampingnya? jadi luas gak dek? segini katanya sih kata penjaganya penjaganya luas kamar ini 600 meter tuh kalau disini yang gak boleh itu kamar-kamar kamar-kamar gak boleh di video atau di foto salah satunya pergi kamar Pak Madani itu dilarang jadi yang boleh di vloging atau di kamerain ya ruangan-ruangan yang ada di vlog ini aja kunci ini kunci ini kamar-kamar so guys jadi segini aja karena emang ternyata ruangnya gak begitu besar juga terus gak boleh semua ruangan jadi gak boleh semua ruangan dimasukin direkam dan di video cuma ruangan-ruangan tertentu aja jadi kalau kalian mau tau sendiri gimana keadaan kamar-kamar jenderal Ahmad Yani dan kamar anak-anaknya lebih baik kalian datang sendiri kesini ini lokasinya ada di Jalan Menteng kalian cari aja Museum Sastra Wiloka Ahmad Yani kayak gitu disini gratis masuknya gak bayar kalian cuma ngisi identitas aja udah sih terus pokoknya ya kalian belajar sejarah dari sini kena dari tadi adik gue yang nge-vlog ya karena emang dia yang lebih ngerti daripada gue jadinya gue yang kamera India gitu karena dia yang lebih tau segalanya jadi kita masuk ke dalam itu harus copot sepatu harus bener-bener bersih kayak gitu terus harus ngikutin aturan gak boleh nyentuh barang-barang gak boleh masuk ke kamar-kamar yang emang dari penjaga dilarang untuk masuk yang penting kalau datang ke museum atau tempat sejarah harus mengikuti peraturannya dan tertib jangan pernah ngelanggar jangan pernah ngelanggar ikutin aturan dari penjaga dan segala macem dan jangan lupa tiap masuk tuh Assalamualaikum ya karena kita gak tau pasti ada kita harus Assalamualaikum karena kita harus saling menghormati ya geng sini juga mobilnya dulu ini pake Jenderal Ahmad Yani dan yang tadi gue opening itu itu patung Jenderal Ahmad Yani so kalau kalian kepo langsung aja dateng kesini ya guys sekian aja dulu vlog singkat dari gue yang tidak apa ya yang tidak apa deh yang sebenernya tidak direncanakan tapi harus pengen dateng ya kayaknya seru aja gitu kalau misalkan dibikin video gitu biar kalian yang belum pernah kesini ya tau isi dalam Jenderal Ahmad Yani itu kayak gimana sih kayak gitu dan kalian juga harus nonton film G30 SPK kalian harus tau sejarah Jas Merah guys jangan pernah apa deh Jas Merah jangan pernah lupakan sejarah oke guys see you next video jangan lupa subscribe like komen and share ke temen-temen kalian satu lagi kalau ada yang mau komen harus dateng ke rumah museum mana komen di bawah see you guys dadah 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 selamat menikmati